Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Sobat M7 semuanya Sebelum kita lanjutkan materi Silahkan dukung channel ini dengan subscribe Dan aktifkan loncengnya Sobat M7 semuanya Pada video kali ini kita akan membahas materi dasar seni rupa Yaitu unsur-unsur seni rupa Sobat M7 semuanya Mari kita mulai materi pada video kali ini Yaitu unsur-unsur dasar seni rupa Intro Unsur-unsur seni rupa adalah Unsur-unsur dasar yang digunakan Untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa Unsur seni rupa adalah Satuan terkecil dari sebuah kesatuan karya seni rupa Intro Fungsi mempelajari unsur-unsur seni rupa adalah Agar kita memahami berbagai macam tingkatan Dalam gaya dan variasi seni rupa Unsur yang pertama adalah titik Titik adalah unsur paling kecil dalam pembuatan karya seni rupa Unsur ini adalah awal mula dari pembuatan karya seni rupa Unsur yang kedua adalah garis Garis adalah sebuah penggabungan dari titik yang satu ke titik yang lainnya Garis memiliki jenis bermacam-macam Setiap garis yang dibuat akan membentuk gaya dan ciri karya seni tersebut Garis juga dapat menggambarkan sifat kaku, lentur, keras, dan lain-lain Ini adalah garis lurus horizontal Ini adalah garis lurus vertical Ini adalah garis zigzag Ini adalah garis lurus vertical horizontal dan diagonal Ini adalah garis lengkung Garis lurus horizontal Ini adalah gabungan dari garis lurus horizontal, vertical, garis lengkung, dan garis zigzag Unsur seni rupa yang ketiga adalah bidang Bidang adalah garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area yang tertutup Bidang merupakan penggabungan dari kumpulan garis-garis yang dituangkan dalam sebuah media Garis-garis tersebut jika digabungkan menjadi bidang akan mempunyai keindahan tersendiri Bidang menempati ruang dua dimensi Bidang adalah suatu bentuk pipih, datar, sejajar dengan dimensi panjang dan lebar Bidang terbagi menjadi dua yaitu bidang geometri dan bidang non-geometri Bidang geometri dibuat dengan teratur dan sistematis Bidang non-geometri dibuat dengan ekspresif tanpa hitungan tertentu Unsur seni rupa yang keempat adalah bentuk Bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek tiga dimensi Bentuk biasanya dibuat dengan menggunakan gelap terang yang dimanipulasi oleh proses gradasi Bentuk terdiri dari gabungan beberapa bidang Dengan bentuk, sebuah karya seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh Unsur seni rupa yang kelima adalah ruang Unsur ruang adalah unsur yang memberikan kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh, atau dekatnya suatu objek Ruang dalam seni rupa bisa berarti area di sekitar objek baik di belakang, di atas, ataupun di dalamnya Unsur seni rupa yang ke-6 adalah gelap terang Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk agar tampak tiga dimensi Setiap benda akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda pada setiap bagian Seperti contoh dalam gambar ini, ada bagian yang terang, ada bagian yang sedang, dan ada bagian yang menjadi bayangan Unsur seni rupa yang ke-7 adalah tekstur Tekstur adalah sifat atau kualitas nilai rupa suatu benda Seperti bendanya ini kasar, halus, licin, atau bergerut Tekstur terbagi menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu Tekstur nyata adalah sifat permukaan suatu benda yang menunjukkan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh indera penglihatan dan indera perabaan Contohnya adalah gambar ini, antara yang dilihat sama diraba sama nilainya Berikutnya adalah tekstur semu Tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan rapaan terhadap suatu benda Maksudnya adalah saat kita melihat gambar yang kelihatannya kasar, ternyata setelah dipegang gambar tersebut halus Itulah yang dimaksud berbedaan nilai rabanya Tekstur semu ini biasanya hadir karena unsur gelap terang atau unsur perspektif Unsur yang kedelapan adalah warna Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigment tertentu Dengan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada Dengan adanya warna, maka semuanya menjadi lebih indah Sempat M7 semuanya Demikian video pembelajaran pada kali ini Semoga bisa dibahami, semoga bisa bermanfaat, dan semoga barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Salam M7